Intro Assalamualaikum sambil nyetir ya Ada program baru di channel Caberawit Jadi kita gak cuma ngomongin soal anggrek aja mostly Tapi kali ini Tina mau coba menghadirkan Orang-orang yang cukup bisa menginspirasi lah ya Mudah dan inspiratif Kali ini Tina mau ke tempat salah satu temen Tina dulu Waktu jaman masih kuliah di Depok Beliau ini adalah dulunya seorang programmer ya Di perusahaan IT Tau lah ya programmer tuh gajinya berapa Tapi kemudian akhirnya memutuskan untuk resign Dan bikin usaha daycare alias penitipan anak Dan latar belakang beliau bikin daycare itu gak hanya sekadar mau cari keuntungan Tapi juga gimana nih caranya supaya anak-anak yang ditinggal ayah ibunya bekerja Bisa dirawat dengan baik Karena daycare itu bukan hanya sekadar penitipan anak Tapi daycare itu juga memiliki kurikulum seperti playgroup kali ya Jadi motorik, fisik, kognitif, afektif semua juga dilatih disitu Nah kalau mau tau lebih lanjut Gimana dia awal mula buka usahanya Kemudian berapa tarifnya Karena setau Tina Beliau ini menerapkan tarif yang di bawah rata-rata gitu Karena asasnya emang menolong orang gitu ya Dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi Buat temen-temen semua yang nonton channel Caperawit Inspirasi mau buka usaha Atau inspirasi yang lain-lainnya ya Rumahnya masih agak jauh Jadi ikutin aja terus ya Udah sampe Mau turun Liat-liat daycare nya Cuman lagi direnovasi Jadi agak beratakan dikit Terus kita mau berangkat Jadi kita mau mencari tukang basho yang enak gak ada parkirnya oh ini aja nih, tapi mie ayam doang sih gak apa? mie ayam? lu gak apa-apa? aku sih pengen minum doang ya makan doang, ntar gua gede sendiri gimana ya? bingung nih yaudah deh lurus aja deh lurus aja kemana tuh? ke arah RTM banyak makanan di situ? oh yaudah ya empet nih ketemu makanan hahaha mari udah nih Lita ya ampun udah nyampe Lita mana mukanya mau makan besok sambil ngobrol-ngobrol, biarlah ya tambah gendut lucu, bodo amat ayo kita makan, ayo makan 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 kita mau apa? basok karena di sini gak mau gak apa-apa jadi kita mau ngobrol-ngobrol sambil makan bisa gak ya? ngobrol-ngobrol sambil makan bisa Lita sebenernya pelan banget ya? bisa bisa jadi Lita kenapa Lita buka business daycare? kenapa ya? kenapa ya? lu mau ngobrol-ngobrol ini jawabannya hahaha 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 kenapa ya? kenapa ya? karena dulu kan naruh anak di daycare terus ngerasanya apa ya sayang aja kalo gak banyak stimulasi gitu di di waktu anak ditinggal tuh kan sayang kalo gak banyak stimulasi terus kan di daycare waktu dulu mengkurangan ya udah terus ngeliat aja kayaknya masih dikit daycare di daerah situ di daerah sini gitu jadi makanya kita buka daycare jadi Lita buka daycare pas resign buka langsung hmm jadi Lita buka daycare itu di daerah RTM Depok Depok, Jawa Barat ya hmm hmm dan sebenernya beliau nih daycare nya itu ada berantet ya? 3 daycare apa ya? di satu komplek itu iya iya ada iya iya 3 ada 3 daycare yang deket ya? 3 daycare ada 3 daycare dan punyanya Mba Lita ini termasuk yang rame banget karena yang mau daftar aja sampe waiting list ya ya Alhamdulillah Alhamdulillah emm tak kan kalo daycare itu gak cuman sekedar anak dititipin yang penting makan tidur gitu ada aspek-aspek yang perlu dikembangkan dari anak karena kan tadi Lita bilang ya ya jangan sampe anak tuh cuman ditinggalin doang gitu nah kalo di daycare yang Lita tuh gimana sih? di daycare ku kita tuh ada kegiatan kegiatannya ya kayak biasa sih perkembangan anak kan dari motorik motorik halus motorik kasar terus kognitifnya semua kita coba stimulasi gitu kan dibikin program kita ada program kegiatannya sih tiap hari jadi setiap pagi tuh kita ada kegiatannya terus kegiatannya ya pagi-pagi tuh mereka dateng ngapain? circle time pagi kan mereka masih yang cek sarapan udah sarapan belum? udah mandi belum? cek kebersihan tubuhnya kalo ada yang dia persinya udah penuh segala macem abis itu udah kumpul semua free play dulu abis itu udah kumpul semua baru circle time terus dari circle time berdoa bersama terus abis itu berdoa bersama tergantung kalo hari Senin kita ada presentasi tiap anak maju ke depan cerita cerita liburannya cerita liburannya weekendnya ngapain weekendnya ngapain kalo hari soalnya jarang juga orang tua yang kayak gitu ya ngobrol sama anak soalnya itu mereka jadi menunggu-nunggu tiap hari Senin pagi tuh mereka nunggu-nunggu nanti aku mau cerita ini semarin aku abis kondangan sama bunda ada juga yang aku abis ikut kajian sama bunda kayak gitu terus kalo hari Jumat periksa kebersihan terus apa kuku gitu-gitu setelah itu itu aja sih rutinitasnya baru setelah itu kegiatan kegiatannya macem-macem sih kayak hari ini contohnya kita fun cooking kayak gitu tak kan katanya Lita tuh menerapkan tarif yang cukup di bawah pasar ya maksudnya waktu saya tahu tarif di daycare Lita tuh ya ampun murah banget gitu kenapa sih tak? maksudnya apa karena ya biar ini aja orang nggak terlalu mahal ke daycare tapi anaknya tetep dapet perhatian dan stimulus juga atau gimana sih sebenarnya? iya jadi pas buka daycare tuh nggak pernah bandingin sama sekitar memang jadi emang dulu tuh mikirnya gini kalo orang berada kan mereka bisa tuh hire babysitter gitu babysitter udah tahu lah perkembangan anak udah tahu harus diapain anak itu sementara orang-orang yang dengan budget lebih terbatas kan bingung tuh pake PRT atau ya termasuk aku dulu pake PRT gitu yang ya harus diajarin dari awal kan dan warat kadang-kadang ya mereka lebih sibuk sama handphone kadang-kadang kayak gitu dan maksudnya bikin daycare ini ya emang memfasilitasi mereka yang belum ngampu hire BS tapi pengen anak-anaknya lebih terstimulasi kayak gitu sih makanya jadi nggak banding-bandingin sama daycare lain jadi cuman ya udah bismillah segini kayaknya hitung-hitungannya masuk ya udah ya udah langsung aja anak-anak ada berapa sekarang? sekarang anaknya ada 26 pengasuhnya ada berapa tak? pengasuhnya ada 7 sama aku sendiri turun jadi ber 8 Lita turun sendiri ya range usia anaknya dari berapa sampai berapa? kalo yang baby emang kuotanya kan sedikit baby itu berapa? 3 bulan udah bisa dititipin ya? udah udah bisa karena kan cuti 3 bulan ya anaknya baby 3 bulan iya kadang ada juga sih yang 2 setengah bulan udah gimana lagi ya udah selama masih ada kuota ya udah kita terima gitu terus sebenarnya tadi pertanyaannya apa? range-nya range usianya range usianya kita sekarang dari 3 bulan sampai paling gede ada 5 tahun ya 5 tahun lebih 6 tahun deh 6 tahun tuh udah sekolah udah udah TK jadi pulang dari sekolah dia ke daycare gitu ke daycare terus yang ini nih neninya yang ngasuh anak-anak tuh Lita menerapkan harus punya kualifikasi apa sih atau syarat-syarat apa gitu kan gak sembarangan ya yang pertama sih pas wawancara aku mereka diwawancara ya iya wawancara terus gimana megang anak semuanya harus bisa megang bayi itu satu terus yang kedua hmm saya yang anak sih hmm harus ke hmm keibuan gitu ya kelaten open pas wawancara kan kelihatan ya hmm apa namanya orang yang emang seneng hmm ya cuman mau kerja nyari uang kan kelihatan bedanya itu yang kedua terus yang ketiga juga kalo bisa sih nyari yang apa namanya hmm mau berkembang mau direvisi gitu misalnya dia biasa ngasuh anak dengan cara seperti ini hmm kita kasih tau oh baiknya gak kayak gitu bu gitu tuh mau berkembang lah mau belajar gitu jadi neninya ada pembekalan gitu tak? iya kalo sama ini sih kita kalo ada pelatihan-pelatihan yang terjangkau biayanya kadang diikutin tapi terus lebih banyaknya kita sharing session sih misalnya ada satu yang dikirim pelatihan terus itu kita ngadain sharing session temennya hmm dapet apa dia dapetin mau apa disana terus kita juga ada rapat gitu sih rapat jadi emang rapih ya secara administratif tuh hmm ya kalo kayak gitu kan bukan administratif bukan sih kayak gitu kan lebih ke pembekalan kalo administrat kita dapat tiap bulan oh ya kayak gitu ada ada kurikulum misalnya apa namanya kadang ngebahas juga anak misalnya ada anak yang kayak gimana kayak gimana itu kita bahas ada perkembangannya enggak misalnya yang kayak gitu-gitu juga dibahas kok orang tua juga berarti ada laporannya ya tak? ada ada sih per 6 bulan sekali kita ada kayak laporan perkembangan anak terus terima rapat gitu ya tapi cuma by way aja sih jadi aku bikin pdf-nya gitu terus nanti dikirim ke orang tua kayak gitu aja jadi enggak ada tetap muka ya karena mereka kan rata-rata yang sibuk terus juga ada buku penghubung tiap hari sih kalo yang aktivitas sehari-hari gimana BAB, BAK, makan, minum itu kan mencatur di situ kayak gitu sih neninya ada berapa tak sekarang? bertujuh neninya ada tujuh? enggak ada apa ya bener lah ya Amalita ber? Amalita bertujuh? berdelapan berarti Amalita ya nah terus Nita kan kayaknya kalo nanti kalo ngeliat penjelasannya ada buku penghubung perkembangan anak neninya juga harus di upgrade gitu dulu pas pertama bikin ngebayangin gak sih bakal seribet ini? iya dari pertama udah ada buku penghubung sih cuman masa muda itu kayak masalah rapat gitu kan ada yang tidak tidak gampang nerima masukan lu ada iya ya ada aja sih hambatan ya tapi memang dari awal udah kebayang sih ribetnya emang seperti ini tapi tetep aja nekat gitu iya makanya emang seneng sih aman Allah daripada gak ada kerjaan di rumah kan modalnya gitu ya seneng sama anak aja sebenernya ya oke terus Nita ngomong-ngomong masalah ini kan sebenernya kalo diliat dari sisi bisnis daycare itu perspektif banget ya sebenernya kalo buat bisnis para ibu-ibu rumah tangga ya gak sih karena kan sekarang udah banyak pasangan yang kerja dan bingung nih tipin anaknya dimana gitu untuk buka daycare itu modal awalnya baik materi atau non materi itu apa aja sih pak buat temen-temen yang mau buka daycare soalnya saya dulu sempet buka daycare juga cuma karena masalah perizinan jadi tutup hahaha iya perizinan itu juga tuh lama ngurusnya kami juga terus terang karena kan lebih fokusnya ke operasional sehari-hari ngurus perizinan tuh jadi PR banget gitu mau bolak-balik ke dinas ke ini lita bikin dulu baru ngurus perizinan iya bikin udah ini udah tiga tahun ya perizinannya baru 200 tahun lalu sih jadi yang penting buka aja dulu sebenernya gitu ya tapi orang perizinannya dulu ke RTRW aja yang pas awal-awal kayak apa? ke RTRW gitu oke 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 terus tadi pertanyaannya apa? iya terus modalnya apa aja? oh modal modal yang pasti kan kalo dari materi ya itu tempat terus ada mainan perlengkapan bayi ya kalo misalnya kita terima bayi berarti kan harus ada warmernya, ada kulkas terus ada sterilizer ada peralatan buat makan dan sebagainya itu kalo dirupiahin berapa tak? taruh lah ininya sewa, bangunannya sewa gitu 50-60 pada saat itu ya 2015 kalo sekarang mah 50-60 oke oke kalo bangunannya sendiri misalnya rumah sendiri gitu iya aku mana bangunannya sendiri habisnya kurang lebih modalnya 35 eh kecil loh tapi buat bisnis 35 anak itu udah termasuk dulu kan pegawanya cuma 2 itu udah termasuk operasional berapa bulan pertama? iya operasional 5 bulan pertama udah aku keep oh 35 juta bangunan sendiri itu udah termasuk operasional 5 bulan pertama dengan berapa neni? 2 jadi bertiga iya malah kan? ini sebenernya kalo buat usaha hitungannya murah ya? iya sebenernya modalnya murah kita cuma yang penting ini sih kita juga punya harus punya basic skill juga sih tentang anak ya kan terus mengatasi dari mulai sisi psikologisnya kalo dia tantrum apa-apa apa kebutuhan anak perkembangan anak tau lah paling gak basicnya terus juga dari sisi kesehatannya juga kalo misalnya paling gak tau apa sih basic-basic kesehatan kayak gimana cara kita memanasi nasib penasib terus apa namanya jatuh yang seperti apa yang bahaya mimisan kayak gimana dan sebagainya kayak gitu sih paling itu aja sih iya jadi yang paling penting itu adalah basic tentang ini ya pendidikan buat anak usia dini kali ya dan itu nanti dilanjut lagi karena kita mau makan makan dulu ya Lita Denturi gak mau makan-makan subscribe aja dulu dan masih mau ngobrol-ngobrol sebenernya karena airnya masih ada tadi sampe modelnya 35 juta Lita udah berapa tahun sih jalanin bisnis daycare nih? jalan 4 ya jalan 4 selama ini kendalanya apa aja sih yang ini banget ya yang berarti banget gitu SDM sih paling ini SDM nyari neninya ya iya terus komunikasi sama karena rata-rata yang mau ngerjain kerjaan di daycare tuh pasti rata-rata pendidikannya kurang kalau orang pendidikan lebih tinggi biasanya maksudnya guru TK atau guru Pak Ud guru ya maksudnya guru lah mereka nganggep kayak neni di daycare tuh masih dianggapnya rendah lah gitu nah dengan model yang kita terima tuh gimana mengembangin mereka gitu karena mereka basicnya sayang anak gitu mau mau belajar pasti rata-rata sih mau karena mereka rendah hati kan rata-rata gitu sayang anak ya tapi kemampuan skillnya itu yang kadang-kadang dari komunikasi kadang kurang ya namanya ya itu yang harus tantangnya itu sih gimana menyampaikan misalnya sesuatu kadang-kadang mereka gak paham kayak gitu tapi ada orang tua yang kayak overprotective banget gak sih anaknya cuman kenapa dikit gitu terus protes gak sih alhamdulillah sejauh ini sih alhamdulillah waktu awal-awal daycare ya mungkin karena daycare nya baru ya jadi orang tua juga gak masih belum trust gitu ya jadi ada aja gitu kan protes ini-ini alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu kan kita juga belajar gitu kan seiring berjalannya waktu semakin gak pernah sih orang tua tuh baik-baik keperluan sekarang insya Allah aduh terharu lah pokoknya baik-baik saya juga terharu Lita keren banget sih kadang kalo misalnya kita menyampaikan sesuatu misalnya ada anak yang jadi kayak keluarga juga sih kayak ada anak yang konflik gitu ya kan dan konfliknya sama dia-dia terus kan kita sampaikan ke orang tuanya orang tuanya tuh kooperatif-kooperatif gitu dan apa minta maaf yang kayak gitu-gitu maksudnya mau membantu berarti bunda kami tolong gitu ya dirumah seperti ini seperti ini gitu kan itu dijalanin ya alhamdulillah deh pokoknya kayak keluarga kalo yang tim daycare sekarang kalo orang tuanya rata-rata terus suka ada pertemuan orang tua gak sih? materi parenting gitu misalnya nah itu tahun-tahun lalu sih pinginnya ada ya cuman kan emang namanya orang tua bekerja susah meluangkan waktu nah itu yang masih agak susah sih karena kita sih kadang-kadang ada seminar kayak waktu kita ngadain talent mapping terus ya paling yang datang berapa orang gitu aja sih eh Lita katanya sekarang udah mulai buka aja sa Kids Corner kalo seminar kayak gitu-gitu ya oh iya nih buat temen-temen yang mau ada gathering seminar atau macem-macem kalo mau bikin Kids Corner gitu ya bisa hubungin Mbak Lita Lolita nomernya berapa? coba apa? mau leave comment aja ya nanti japri Tina aja Tina yang ngasih nanti nomernya kemana-mana pusing Lita oh iya bener leave comment aja iya Kids Corner ya Tak ya? iya Kids Corner biasanya buat seminar sih kita lebih sering seminar ya jadi biasanya kalo ada seminar parenting gitu kan orang tua bawa anak cuman kan anaknya gak bisa ikut masuk ruang seminar taro di Kids Corner mereka main iya segala macem disitu nah Kids Corner itu kan ada yang mengelola nah Lita sekarang mulai mengembangkan sayap lah ya Tak ini apa coba kayak gini iya kayak gitu soalnya sebenernya sih ini doang sih sampingan aja Kids Corner itu tapi lo udah lumayan sekarang sejak kapan tuh buka inian Kids Corner? pokoknya setahun ini kita ada handle kalo gak salah 10 Kids Corner cuman ya emang sebulan maksimal 1 kali ya soalnya kalo enggak emang cape banget kan kalo Kids Corner itu kan kita harus setting dari tempatnya itu ini kita yang bawa semua setting kegiatan karena kan gak mungkin cuman dikasih mainan aku suruh main aja pasti kan bosen nanti nyarin mama apalagi Kids Corner itu tantangannya lebih gede karena kan itu orang yang belum biasa ketemu kita bener-bener baru pertama kali oke dan backgroundnya beda-beda ada yang pernah dapet punya penyakit segala macem makanya itu apa namanya sebelum Kids Corner kita ada formulir gitu ke orang tua oh dan ada ketentuannya sih anak harus sehat terus yang kayak gitu-gitu adalah pohonnya nasnya gitu karena emang orang baru ketemu kan iya 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 terakhir tak sebelum kita makan menu yang lain iya iya sebelum pulang sebelum makan menu yang lain kaper bu iya kan ee mungkin ada temen-temen yang mau buka usaha daycare juga nih ibu-ibu rumah tangga yang bosen dengan rutinitas sehari-hari dan pengen punya pendapatan yang lain tapi gak meninggalkan rumah mungkin Lita ada pesen-pesen buat temen-temen mesti ngapain kalau mau buka bisnis daycare nih gue juga mau soalnya tak cuman yaudahlah ya kita kita gak youtube aja lah ya sama nganggrek aja coba mau gak tak apa ya palingnya itu persiapan modalnya terus ya terlebih dari itu sih tanya dulu sih sama diri sendiri yakin gak mau bikin daycare gitu apa bisnis apa yang paling sesuai sama minat kita sama bakat kita ya pelajari aja diri sendiri oh aku tuh emang suka ngelayanin anak kecil gitu aku suka anak kecil aku suka ngelayanin orang udah tuh fix perpaduannya emang cocok bikin daycare kalau suka ngelayani orang suka apa sama anak kecil sama anak kecil gitu tapi kalau kita aja sama anak kecil suka gengges gitu kan suka ada kan yang pusing ya kalau ngeliat anak kecil nangis gitu ngeliat anak kecil tantrum gitu ya baiknya juga jangan sih nanti stress stress ya pilih pilih lah usaha yang sesuai sama minat sama bakat kita gitu dan yang tau minat sama bakat kita ya diri kita sendiri kan kalau belum tau minat sama bakatnya ikut talent mapping hahaha nanti flyernya di share sama Lita wassalamu aku jadi promosi jadi temen-temen bener ya ternyata pekerjaan paling menyenangkan bisnis paling menyenangkan itu adalah passion yang dibayar jadi tanya passionnya itu apa gitu kalau passionnya kayak saya itu ya senengnya nganggrek yaudah gitu nganggrek Lita seneng sama anak-anak Latina senengnya public speaking oh iya cocok bener jadi youtuber ya bener iya bener cocok itu iya temen-temen makasih ya udah nonton kita Lita makasih juga udah keluangin waktunya dan meninggalin anak-anak anak-anak yang tadi mau kemana mau kemana gitu ya kita culik selama beberapa waktu dan lagi hamil juga doain biar lancar lahirannya sehat babynya sehat ibunya mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa like share subscribe kalian juga boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam hitam selamat menikmati